Nomor 61 Di kota-kota besar, penghijauan di kawasan terbuka hijau bertujuan untuk Yang dimasukkan penghijauan disini bukan pemasangan umbul-umbul warna hijau Kalau itu gara-gara mau pilpres itu Penghijauan yang dimasukkan adalah menanam pohon-pohon Di lahan-lahan kosong, di pinggir-pinggir jalan Nah ini ada tujuannya Coba kita lihat Yang pertama, mencegah terjadinya penguapan air tanah Bukan ini Jadi penghijauan ini tujuannya Nah ini yang B ini Meningkatkan kadar oksigen di udara Di kota-kota besar itu kadar karbon dioksidanya yang besar ya Banyak asap pendaraan bermotor, pembakaran BBM, pabrik-pabrik Nah itu meningkatkan kadar CO2 Ini buruk Bisa menyebabkan hujan asam, efek rumah kaca Nah ini bisa dikurangi dengan cara menanam pohon-pohon Nah selain CO2 berkurang Nah oksigennya akan bertambah dalam proses fotosintesis Nah B yang paling cocok Coba kita lihat yang lain Meningkatkan keindahan kota ini benar Misalnya tidak ada yang B, saya pilih yang C Cuma karena ada yang B ya B lebih benar ya Dengan adanya pon-pon itu lebih sindah Nah apalagi diatur taman-taman itu wah keren Menurunkan radiasi sinar matahari Nah ini tidak akan menurunkan radiasi sinar matahari Ya mungkin Apa yang dimaksud disini Menurunkan radiasi adalah UV ya Ini hubungannya dengan ozon ya Tidak secara langsung Menanam-nanam pohon seperti ini Tidak, kurang cocok Meningkatkan kelembapan udara ini juga kurang cocok Jadi jawaban untuk nomor 61 Ini adalah yang B Baik ini pembahasan untuk nomor 61 Meningkatkan kelembapan udara